underline omong dikit tapi nyelekit bersama om bob temukan di channel youtube om bob indonesia om bob pemerintah diusulkan menanggung 100% biaya pemilu termasuk dana untuk parpol yang tujuannya supaya cara-cara kotor dalam pemilu ini bisa dicegah, bagaimana om bob mengatakan wah ini ini sebetulnya apa yang diwacanakan ini kurang tepat ya ya kalau memang biaya penyelenggaraan pemilu memang itu tanggung jawabnya pemerintah artinya mencipta formulir membayar honorariumnya karyawan-karyawan yang bekerja untuk pemungutan suara itu betul, atau menyewa gedung dan sebagainya itu betul tetapi kalau biaya kampanye dari parpol atau kampanye dari persorangan itu ya itu ditanggung 100% pemerintah itu kok rasanya gak bener ya nanti orang ikut pemilu itu bukan tujuannya untuk membela demokrasi atau mencari pemimpin yang baik tetapi banyak orang-orang yang ikut atau partai itu berkampanye besar-besaran atau kepengen berkampanye itu kepengennya cuma dapat anggaran ya ini kan juga bisa repot ya jadi memang seharusnya itu ya jangan begitu kalau memang ada pemilu kampanye dana-dana dari partai ya harus dari partai itu sendiri jadi bukan model seperti ini kalau model seperti ini terus terang loh ya kalau rakyat ya keberatan uang rakyat kok dibuat membiayai orang kampanye untuk jadi wakilnya kan gak bisa mestinya rakyat boleh membantu kepada calon yang dia inginkan untuk mewakili di DPR nah itu dia boleh nyumbang ya jadi memang modelnya harus seperti ini kalau semuanya itu dari pemerintah ya terus terang ya ini kok dirasa kurang adil ya apalagi kemarin ada isu setiap partai akan mendapat anggaran operasional partai dari pemerintah nah ini juga rasanya agak aneh ya jadi gak bisa seperti itu partai yang baik itu adalah bisa hidup dari anggota partainya sendiri-sendiri ya dimana sebetulnya anggota partai itu harus membayar iuran agar partainya itu bisa hidup ya bukan meminta pemerintah ini akan menjadi susah dan nanti kalau semuanya dibayari pemerintah nanti lama-lama suaranya partai kan suaranya pemerintah karena sudah dibayarin jadi ini kan kamu hidup dari dari subsidi pemerintah ya mestinya suaranya kan jadi gak enak yang betul adalah ya jangan kalau memang mau mendirikan partai dimana anggota-anggota partainya itu juga harus menjadi loyalis partai jangan jadi kutulontat ya sekarang banyak kutulontat hari ini jadi anggota partainya ini begitu maaf misalnya berbuat kesalahan nilai kurang bagus terus dia tuh jadi kutulontat ya enak saja dengan begitu kan nah sebetulnya yang partai yang bagus itu adalah anggotanya harus membayar iuran ya jadi betul-betul dia dalam hati itu ingin memperjuangkan visi dan misi dari partainya itu untuk menciptakan Indonesia yang bagus ya tapi kalau menjadi anggota partai itu hanya kepingin untuk mendapatkan kuda tunggangan dan bila perlu malah dibayar hanya kepingin dapat kertu anggota nah itu kan kader-kadernya itu kan jadi kurang kuat oh jadi begitu ya Om Bob jelas deh sekarang terima kasih Om Bob untuk waktunya sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang lain ngomong dikit tapi nyelek hit bersama Om Bob selamat menikmati terima kasih